Hai viewers, baru-baru ini NASA mengakui mereka telah menemukan planet baru pada konstelasi Sabu Kuiper Para ilmuwan menemukan planet ke-9 ini yang disebut planet Nibiru Secara kita tahu planet kita hanya 8, setelah pada tahun 2006 badan antariksa dunia menurunkan planet Pluto menjadi planet kerdil Namun yang menjadi pertanyaan kenapa planet tersebut ditutup rapat oleh beberapa badan antariksa dunia Berikut 5 poin ulasannya, sebelumnya subscribe dulu ya guys 1. Sudah ditemukan sejak dulu kalah Sebenarnya jauh sebelum ditemukan planet ke-9 ini Beberapa puluhan tahun lalu sudah ada para ilmuwan yang memprediksi datangnya planet misterius ini Pada tanggal 30 September 1846, satu minggu setelah planet Neptunus ditemukan Seorang ahli matematika Perancis bernama Le Verrier Mengumumkan kemungkinan masih adanya planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan Ia menggunakan teori mekanika Newton untuk mengukur gangguan orbital Neptunus Dan menyimpulkan bahwa gangguan ini pastilah disebabkan oleh gaya gravitasi planet lain Jadi astronom kembali berusaha mencari planet lain yang dianggap bertanggung jawab atas gangguan masa Neptunus Kemudian tulisan kuno bangsa Sumeria sejak 6000 tahun lalu Mencantumkan planet Nibiru sebagai bagian dari sistem solar kita Nibiru berarti planet yang bersilangan Menurut catatan astronomi kuno yang dicocokkan dengan pengetahuan modern Planet X memiliki orbit eleptik seperti komet dengan perjalanan melampau orbit Pluto 2. Keberadaan makhluk hidup di Nibiru Sebuah buku kontroversial berjudul The Twelve Planet diluncurkan oleh Jay Sharia Shichin Dalam bukunya Shichin mengintreprestasikan kembali tulisan Sumeria kuno Yang telah berumur 6000 tahun dengan mengganti nama dewa-dewa Sumeria dengan nama-nama planet Menurut Shichin pada masa sebelum ada planet bumi Ada sebuah planet yang bernama Tiamat yang terletak di antara Mars dan Jupiter Suatu hari orbit Tiamat bertabrakan dengan salah satu bulan Nibiru Pecahan dari tabrakan ini menyebabkan terbentuknya planet bumi Menurut Shichin, Nibiru adalah tempat berdiamnya satu ras alien yang bernama Anuaki Planet ini memiliki periode orbit 3630 tahun untuk mengelilingi matahari Anuaki yang selamat dari tabrakan itu kemudian datang ke bumi Lalu ceritanya berkembang Anuaki konon katanya memodifikasi genetika primata di bumi dengan cara mencampurnya dengan gen mereka sendiri Untuk menciptakan homo sapiens alias manusia sebagai budak mereka Ketika Anuaki meninggalkan bumi mereka membiarkan manusia yang merupakan primata hasil modifikasi genetika Untuk memerintah bumi hingga mereka datang kembali ke bumi 3. Google Sky mengakui planet di biru Selama bertahun-tahun para penganut teori konspirasi mengatakan bahwa Google Sky telah mensensor sebagian dari foto angkasa dengan menutupnya dengan blok hitam Untuk menutup dari hal-hal umum bukti-bukti tentang planet X atau keberadaan di biru Sejak bulan Juni 2015 Dalam sebuah keputusan yang menunjukkan Google Sky akhirnya mengungkapkan Apa yang ada di belakang bagian langit yang ditutupi blok hitam tersebut 4. Para peneliti semakin yakin adanya planet di biru Tahun 2016 para peneliti di California Institute of Technology Telah menemukan bukti adanya sebuah benda di luar tata surya yang berpotensi planet baru ke-9 Menggantikan planet Pluto Memiliki masa sekitar 10 kali lebih berat dari bumi Dan mengorbit 20 kali lebih jauh dari matahari dan Neptulus Itu artinya planet ini membutuhkan 10.000 tahun untuk sekali berputar mengelilingi matahari 5. Lalu bagaimana dampaknya? Setiap kali planet X mendekat Berbagai perubahan drastis terjadi di bumi Perubahan ini mengakibatkan kerusakan besar dan kepenuhan Sejarah mengisahkan peristiwa-peristiwa ini Monumen peninggalan peradaban lampau menjadi saksi kejadian tersebut Para ilmuwan masih tutup mulut dan tak mau banyak bicara soal planet X dan aktivitasnya Saat Zizcaria Xichin menerbitkan buku yang didasari tulisan terjemahan bangsa Sumeria kuno Xichin menyatakan ada 12 planet di tata surya kita Saat buku diterbitkan tahun 1970-an Teori Xichin ditertawakan Tapi saat satu persatu tempuan ilmuwan membuktikan bahwa teori Xichin itu benar Statement Xichin mulai diawasi ketat Nah itulah 5 deskripsi tentang planet Nibiru Terlepas mitos atau fakta Kalian sendirilah yang menentukan Jadi bagaimana menurut kamu? Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini dan tonton semua video di channel ini Terima kasih ketika These Terima kasih telah menonton di Pro V shield Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton